Intro Halo waktu dan jaga tribunan semuanya ada di rumah Apa kabarnya? Senang sekali saya Rena Soekwati Bisa menyapa kalian semua lagi di Persib Update Yang akan memberitakan informasi terkini Tentunya kali ini seputar persiapan menjelang Liga 1 2023-2024 Yang sebentar lagi akan ada uji tanding Kita akan reunian dengan Hen-Hener Diana di sisi lapangan yang berbeda Seperti apa informasi selengkapnya? Saksikan terus ya Nah kita langsung masuk ke berita pertama Seperti sudah disinggung ya Masih dalam masa-masa persiapan menuju Liga 1 2023-2024 Luis Mia mengadakan uji tanding melawan klub Liga 1 yaitu Dewa United Akhirnya Persib Bandung comeback ya Dan pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Walutan Api Atau GBLA pada Kamis besok 15 Juni 2023 Tapi sangat disayangkan nih para bobotoh Kita semua tidak bisa menyaksikan pertandingan ini secara langsung di stadion Karena menurut Direktur Operasional PT Persib Bandung Burmartabat Muhammad Iskandar menjelaskan keputusan tersebut diambil Setelah berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait Terutama saat ini Stadion GBLA akan sedang dipersiapkan Menuju pertandingan Liga 1 musim depan Nah meski demikian jangan bersedih, jangan risau, jangan kecewa Karena kita semua masih bisa menyaksikan pertandingan secara langsung Melalui tayangan televisi pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Dan juga pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Persib Bandung Bersama mantan pemainnya yaitu Hen Hen Herdiana yang kini berada di sisi lapangan yang bersebrangan ya Kira-kira akan seperti apa pertandingannya? Kita saksikan besok kalau misalnya kalian punya komen-komen Kira-kira akan ada kejutan apa nih di comeback pertama Persib Bandung di tahun ini ya Dan kira-kira akan seperti apa momen pertemuan bersama Hen Hen Herdiana? Boleh komen-komen di bawah Nah berita berikutnya nih ada dari kabar yang kurang mengembirakan ya Lebih tepatnya karena 3 pemain Persib Bandung mengalami cedera pramusim ya Pertandingannya belum dimulai tapi udah ada 3 pemain yang cedera Yaitu ada Satrio Azhar, Teja Paku Alam dan juga Nick Kuiper Nah menurut dokter tim Persib Bandung yaitu Raffi Ghanim Menjelaskan alasan ketiganya berarti terpisah waktu kemarin Lantaran sempat mengalami cedera Meski demikian dirinya memastikan bahwa proses pemulihan para pemain berjalan dengan baik Terlebih upaya pemeriksaan dan penanganan pun masih terus dilakukan Selain itu dokter Raffi mengatakan kondisi dari ketiganya akan terus dilakukan Pementauan dan perawatan agar tahapan progres pemulihannya berjalan dengan baik Selain itu dokter Raffi Ghanim menambahkan pada saat masa persiapan seperti belakangan ini Menjadi hal yang wajar jika para pemain ini mengalami sedikit gangguan dalam kondisi kebugarannya Apalagi ini mendekati waktu bergulirnya kompetisi Intensitas hatihan pun pasti semakin ditambah semakin berat setiap harinya Seperti itu Kita doakan ya semoga Nick Kuiper, Satyo Azhar dan juga Tejo Pakualan bisa segera pulih lagi Dan ketika nanti musim baru sudah benar-benar resmi dimulai Semuanya bisa komplit full dan main lagi Semangat Nah berita selanjutnya masih berkenaan dengan para pemain menjelang Liga 1 2020-3 2024 Ada kabar yang masih belum mengembirakan juga Yaitu dimana para squad Persib Bandung hingga saat ini itu belum full Apalagi besok menjelang uji tanding ya Besok melawan Dewa United Squad Persib Bandung dipastikan belum komplit Dan banyak pemain yang dipastikan absen Lima pemain pergi setelah menjalani latihan pertama Yaitu ada Makok, Riki Kambuaya, Rahmat Irianto dan juga Edo Febriansyah Yang bergambung bersama timnas Indonesia untuk melaksanakan pemusatan latihan Dan juga FIFA MHD ya melawan Palestina dan juga Argentina Nah selain keempat pemain itu ada juga pemain timnas Filipina Daya Sukesato yang mendapatkan panggilan negara ya Dan juga sama-sama melaksanakan pemusatan latihan dan juga FIFA MHD Nah selain para pemain timnas nih ada juga pemain asing Kirone Delpino dan juga Alberto Rodriguez Yang belum terlihat bergabung bersama tim Persib Bandung lainnya dalam sesi latihan Maka mereka pun berpeluang besar nih Tidak akan tampil melawan Dewa United saat uji tanding Meskipun misalnya hari ini datang atau besoknya datang Tapi kita gak tau ya Siapa tau ada kejutan dari Luismia Tiba-tiba diturunkan besok lah kita gak tau Kita tunggu aja ya kedatangan para pemain asing ini Nah itu tadi dia Bobotor dan juga Tribuners Informasi terkini seputar persiapan Liga 1 2023-2024 dari Persib Bandung Misalnya kalian ingin mengakses informasi terlebih lanjut mengenai Persib Bandung Bisa langsung aja akses di tribunjabar.id, tribuncirbon.com dan juga tribunperiangan.com Jangan lupa juga untuk subscribe, like, channel Tribunjabar Video Kalau gitu saya Renes Kumuati pamit undur diri Sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung 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 Persib Bandung